Ini kejadian ini, di lampu merah Juanda, ini tadi, terios menabrak mobil lantas. Beginilah kondisi mobil saat lantas Polrestabes Medan usai terlibat kecelakaan dengan mobil Daihatsu Terios di Simpang Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Medan pada Rabu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tampak bagian depan mobil dalam kondisi ringsat parah hingga salah satu ban depan lepas. Menurut saksi mata di lokasi, saat itu mobil Terios melaju dari arah Jalan Pemuda hendak menuju arah Jalan Brick Jenka Tamso. Dengan kecepatan tinggi, mobil Terios tiba-tiba menabrak mobil saat lantas di depannya. Meruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Mobil saat lantas hanya berisi satu orang sopir, sementara mobil pribadi Terios berisi sembilan orang. Tak hanya mobil saat lantas yang hancur, mobil Terios juga alami ringsat di bagian depan. Selanjutnya, insiden kecelakaan ini dalam penanganan saat lantas Polrestabes Medan. Tim New TV mengabarkan.